Dan Comro Kucing Kampus Salah bawa berkah Jalan-jalan naik Delman, keliling kota hingga petang, jangan bilang aku ini teman, kalau hanya maunya doang Selesai jam kuliah, Dan Comro dan Cenil pulang bersama-sama, lalu istirahat sejenak di bangku taman Buas yang ini udara segar dan cerah ya? Ya betul, tapi tak secerah dompetku ini Memangnya kau habiskan tuh uang kiriman untuk buat apa bro? Cenil, aku habis borong buku BS di loakan Oh oh, tak apalah Itu baik-baik saja Oke lah selamat bermalam minggu dengan buku-buku Di hari minggu yang cerah dan Comro senam lari pagi di sekitar perumahan tempat ia kos Ketika beberapa jauh berlari Ia menjumpai laki-laki tengah baya dan gadisnya yang sedang resah karena mobilnya mogok Mobilnya kenapa om? Gak taulah tiba-tiba mesin mati lalu susah dihidupkan Boleh saya bantu perbaiki om? Wah dengan senang hati, silahkan nak Lalu Dan Comro mulai memperbaiki dengan peralatan perlengkapan bawaan dari mobil itu Rezeki datang, dompet pun segera cemerlang Tapi sudah menyita waktu 2 jam lebih ternyata tak kunjung tanda-tanda membaik Minumlah kak, biar fresh Wah terima kasih Siapa nama kamu dik? Namaku menik Panggil aku Dan Comro Hai palah ngobrol, aku sedang buru-buru banyak urusan nih Kalau gak bisa perbaiki baiklah aku kontak teknisi bengkel saja Sabar papa, kasihan dia Tak lama kemudian datang teknisi mobil dengan membawa peralatan lengkap Langsung cek mesin dan tak lama kemudian sudah ditemukan penyakitnya Wah ini cuma akinya saja yang soak om Kebetulan saya bawa Sudah kamu bongkar ini dan itu ternyata cuma akinya soak Kamu salah besar nak Ketika itu di luar halaman kampus Semalam menik gak bisa tidur Menangis memikirkan kak Comro Betulkah itu terjadi pada kamu menik? Sama aku pun begitu Wajahmu bagai poster cantik membentang seluruh dinding serta langit-langit kamarku Menik sudah berusaha menghindari bayangan kak Comro Tetapi gagal total Bayangan kak Comro terus melenggak lengguk di kepala menik Itu ibarat diriku seekor kumbang yang rindu pada bunga yang harum dan indah warnanya Oh sungguh bahagianya hatiku gak disangka-sangka dapat gadis cantik suka padaku Tak diduga oleh Dan Comro tiba-tiba tangan menik meraih tangannya Hati Dan Comro pun bergetar Ini uang terimalah sebagai tandar terima kasih menik dan papaku Wah gak usah, aku ikhlas menolong kok Kalau memang ikhlas menolong menik, terimalah uang ini Masalah ini yang membuat menik gak bisa tidur Tidak ada perasaan yang lain kok Hah? Dan Comro kini menyadari bahwa menik bukan gadis yang mencintainya Tapi hanya seorang gadis yang soleh baik hati dan konsekuen pada balas budi Wow itu Cenil datang Hai Cenil mau kemana kamu? Lagi cariin kucing nih Itu kucing bengal Nyusahin orang Kalau ketemu tabok aja Kucingnya ya kau itu Hihihi Wah kebetulan ada menik pula ya Memangnya ada apa kak Cenil? Itu loh teman kita Petrus, sudah seminggu gak tanpa kuliah Kenapa ya? Wah jangan-jangan Petros lagi disunat nih Disunat dua kali, tekor dong Lalu apa tindakan kita Kak Jenil? Baiklah aku kontik Petrus Wah kak diangkat Baiklah aku WhatsApp saja Di rumah Petrus tampak bingung karena akan ada kedatangan teman-temannya Wah teman-teman pada mau datang, gue harus pakai akal Kenapa kau Petrus, sakit kah? Iya gue sakit gigi nih Wah kebetulan nih ada menik dari fakultas kedokteran gigi Pas deh Beres Wah gak usah, sudah mau sembuh kok Tadi aja gue makan PXC toples lancar gak ada masalah Ah kau ini cuma alasan takut kedokter ya Menik tolonglah periksa Petrus ini Siap Menik segera memeriksa mulut Petros Petros terpaksa menurut Mari menik periksa Kak Petros Sekadar diagnosa aja Tapi tetap harus ke dokter loh Oke sudah jelas apa yang harus kita lakukan Apa proses selanjutnya Kak Comro tolong ambilkan peralatan medis yang tercanggih dan terkuat Yang terkuat Siap Tanpa lama-lama dan jomblo kembali dengan nenteng si kakak tua Hah? Eh, pakai alasan sakit gigi Dasar malas kuliah Terima kasih semoga terhibur Terima kasih semoga Terima kasih semoga Terima kasih semoga Terima kasih.